Hai semua, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang jaringan satelit. Mungkin teman-teman belum tahu secara detail apa itu jaringan satelit. Yang pertama, kita mulai dari pengertian terlebih dulu. Satelit adalah suatu stasiun relay atau repeater global microwave yang diorbitkan di angkasa. Fungsinya yaitu untuk menerima, memperkuat, atau mengulangi sinyal radio dengan vakuansi tertentu. Komunikasi satelit mirip dengan line of sight microwave atau transmisi mengikuti garis lurus atau LOS. Hanya saja salah satu stasiunnya yaitu satelit mengorbit di atas bumi. Satelit berfungsi seperti antena dan repeater yang sangat tinggi. Sebagai repeater, berfungsi untuk menerima sinyal gelombang microwave dari stasiun bumi. Ditransaksikan frekuensinya, kemudian diperkuat untuk dipancarkan kembali ke arah bumi sesuai dengan coveragenya. Seperti lokasi stasiun tujuan atau penerima. Stasiun merupakan orbit geostationary yang kira-kira tingginya 35.744 km. Selain itu, ada juga yang menggunakan orbit geosynchronous. Bagaimana yang digunakan oleh satelit, intel set, dan pelapa waktu jaman dulu. Kehadiran sistem komunikasi satelit ini tidak terlepas dari teknologi wireless access, yakni teknologi radio yang menggantikan kabel lokal. Hingga dalam era cukupan tertentu, seseorang masih bisa berkomunikasi sekalipun dalam keadaan bergerak. Teknologi wireless access didasari sistem jaringan radio terestrial, di mana satu dengan lainnya terkait dengan suatu jaringan yang terhubung dengan jaringan telepon. Sehingga, daerah yang tidak terhubung dengan jaringan telepon sangat sulit untuk mendapatkan informasi dari dunia luar. Ada dua bagian penting dari satelit, yakni space segment, yaitu bagian berada yang di angkasa, dan ground segment yang biasa disebut dengan stasiun bumi. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar, di mana ada transmisi dari satelit penerima bumi yang dikirimkan ke satelit pemancar yang berada di luar angkasa, ataupun sebaliknya, yang memungkinkan satelit pemancar mengirimkan data pada satelit penerima yang berada di permukaan bumi. Setelah kita tahu, kemudian kita membahas ke space segment. Space segment bagian yang berada di angkasa terdiri dari struktur bus, payload, power supply, dan kontrol temperatur, kontrol attitudes and orbit, sistem populasi, telemetry, tracking, and command, dan biasa disebutkan dengan TTNC. Space segment berguna untuk mengontrol dan memonitor satelit. Hal ini termasuk tracking, telemetry, dan command station, atau TTNC. Bersama dengan satelit kontrol center, tempat operasional dari stasiun keeping dan checking fungsi vital dari satelit yang dilakukan. Gelombang radio yang ditransmisi oleh stasiun bumi diterima oleh satelit. Link yang terbentuk disebut uplink, satelit akan mentransmisikan gelombang radio ke stasiun bumi penerima. Dan link yang disebut downlink, Kualitas dari suatu link radio ditentukan oleh carrier-to-noise ratio. Kualitas dari overall link menentukan kualitas sinyal yang dikirimkan ke inducer. Pada presidnya, satelit komunikasi merupakan stasiun pengulang atau repeater di angkasa. Sinyal-sinyal yang dikirim oleh antena di bumi setelah diterima diperkuat oleh peralatan-peralatan di satelit, kemudian dikirimkan kembali ke bumi. Keuntungan utama dari satelit komunikasi adalah daya tampungnya. Lalu, lintas telekomunikasi yang besar dan fleksibel serta mempunyai daerah liputan yang luas di bumi. Subsistem-subsistem yang harus dimiliki oleh satelit yaitu yang pertama, Subsistem antena, yaitu berfungsi untuk menerima dan memancarkan sinyal. Yang kedua, transponder. Peralatan-peralatan elektronik untuk menerima, memperkuat, dan mengubah frekuensi sinyal-sinyal yang diterima dan dipancarkan kembali ke bumi. Yang ketiga, subsistem pembangkit daya listrik, yaitu berfungsi untuk membangkitkan daya listrik yang dibutuhkan bagi satelit, dan subsistem pengatur daya untuk mengatur, mengubah daya listrik yang dibangkitkan ke dalam bentuk-bentuk yang dibutuhkan oleh peralatan-peralatan elektronik. Yang keempat, subsistem komando dan telemetri, yaitu berfungsi untuk memancarkan data-data tentang satelit ke bumi dan menerima komando atau perintah-perintah dari bumi. Dan yang terakhir, subsistem pendorong atau trust. Untuk mengatur perubahan-perubahan posisi dan ketinggian satelit agar bisa berada tetap pada posisi tertentu dalam orbit. Yang kedua, yang kita bahas adalah ground segment. Ground segment yang bisa disebut dengan stasiun bumi, yaitu terdiri dari user terminal, SP master, dan jaringan. Dari stasiun bumi, langsung dihubungan ke end user. Stasiun bumi dibedakan antar sukurannya yang bervariasi berdasarkan volume trafik yang dibawa oleh link satelit dan tipe trafiknya. Stasiun terbesar memiliki antena berdiameter 30 meter, standar A dari Intel Site Network. Yang terkecil memiliki diameter antena sekitar 0,65 meter, atau lebih kecil lagi berupa mobil stasiun terminal. Sebagian stasiun berfungsi menerima dan mengirim, namun ada juga yang hanya menerima saja, yaitu RCVO Station. Berdasarkan fungsinya, ground segment dibedakan atas yang pertama, stasiun bumi utara. Yaitu stasiun bumi yang berfungsi untuk mengendalikan satelit agar tetap di tempat yang diperintahkan, serta menjalankan fungsinya yang dikomandokan. Yang kedua, stasiun bumi besar. Stasiun bumi yang dapat mengirimkan dan menerima sinyal-sinyal informasi dan sejarah televisi. Yang ketiga, stasiun bumi kecil. Yaitu stasiun bumi yang dapat mengirimkan dan menerima sinyal-sinyal informasi, tetapi hanya dapat menerima sejarah televisi. Yang keempat, stasiun bumi bergerak, atau disingkat dengan SPB. Yaitu stasiun bumi yang untuk keadaan darurat ataupun khusus, misalnya peliputan sejarah TV secara nasional, secara langsung seluruh dunia. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu television reception only, atau GVRO. Yaitu stasiun bumi yang hanya dapat menerima sejarah televisi lewat satelit. Bagaimana sih cara kerja satelit itu? Cara kerja satelit, tahapan-tahapan dalam kerja satelit dibagi menjadi tiga tahapan. Yaitu pertama, satelit menerima sebuah sinyal yang kemudian pada tahap kedua, satelit akan memperbesar sinyal tersebut. Lalu pada tahap yang ketiga atau yang terakhir, sinyal tersebut dikembalikan ke bumi dan diterima oleh beberapa stasiun yang ada di bumi. Cara kerja transmisi data melalui satelit. Pemanfaatan sistem komunikasi satelit telah memberikan kemampuan bagi manusia untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi dari berbagai penjuru dunia secara simultan tanpa memperhatikan jarak relatifnya. Komponen dasar dari transmisi satelit, Yang pertama yaitu stasiun bumi yang digunakan untuk menerima atau mengirim data. Yang kedua satelit, disebut juga dengan transponder. PC yang menggunakan jaringan internet dengan jaringan satelit dikategorikan SA sebagai jaringan wireless dengan menggunakan gelombang mikro. Gelombang mikro ini akan ditransmisikan dan diproses oleh stasiun satelit bumi yang kemudian ditransmisikan ke satelit di angkasa luar dan selanjutnya akan diterima kembali oleh stasiun satelit bumi tujuan. Cara kerja transmisi data melalui satelit dengan memperhatikan komponen-komponen tersebut, yaitu satelit menerima sinyal dari stasiun bumi yaitu uplink, kemudian memperbuat sinyal dan mengubah frekuensi dan mentransmisikan kembali ke stasiun bumi penerima yang lain. Dalam transmisi satelit terjadi penundaan atau delay, karena sinyal harus bergerak menuju ruang angkasa dan kembali lagi ke bumi. Jeddah waktu biasanya itu sekitar 0,5 second atau 0,5 detik. Satelit menggunakan frekuensi yang berbeda untuk menerima dan mentransmisikan data. Jangkauan frekuensi satelit adalah 4-6 GHz disebut dengan C-band, yang kedua 12-14 GHz disebut dengan Co-band, dan yang ketiga 20 GHz. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa sih keunggulan dari media transmisi satelit. Yang pertama yaitu area coverage, yaitu sebuah jangkauan atau cakupan yang luas baik nasional, regional, maupun global. Bahkan area-nya bisa mencapai setengah dari permukaan. Yang kedua yaitu VCAT, bisa dipasang dimana saja selama masuk dalam jangkauan satelit. Yang ketiga, dapat koneksi dimana saja. Tidak perlu terjadinya LOS atau line of sight, dan tidak ada masalah dengan jarak, karena garis lurus transfer data ke arah luar bumi jadi tidak terhalang oleh bangunan-bangunan atau letak geografis bumi. Yang keempat, komunikasi dapat dilakukan dari point to point atau point to many point secara broadcasting atau multi casting. Yang kelima, yaitu handal dan bisa digunakan untuk koneksi voice, video, dan data, dengan menyediakan bandwidth yang lebar dengan menyewa pada provider saja. Yang keenam, jika ke internet, jaringan akses langsung ke ISP atau NAP router. Yang ketujuh, sangat baik untuk daerah yang kepadatan penduduknya jarang dan belum mempunyai infrastruktur telekomunikasi. Yang keelapan, media transmisi satelit atau VCAT tidak akan bertabangan dengan VCAT yang lain, karena memiliki orbit masing-masing yang bersifat unik. Jadi, tidak mungkin sama. Sedangkan pada wireless, bisa saja terjadi tambangan frekuensi dengan pengguna wireless yang lain, atau frekuensi daya tersebut sudah penuh sehingga mengalami kesempatan. Dan yang terakhir, yaitu satelit komunikasi. Satelit komunikasi adalah satelit buatan yang dipasang di angkasa, dengan tujuan telekomunikasi menggunakan radio pada frekuensi gelombang mikro. Kebanyakan, satelit komunikasi menggunakan orbit geosinkron atau orbit geostationary. Meskipun beberapa tipe terbaru menggunakan satelit mengobat bumi rendah, Untuk pelayanan, tetap satelit memiliki komunikasi yang menyediakan sebuah teknologi tambahan bagi kabel komunikasi kapal selam optik fiber. Untuk aplikasi bergerak, seperti komunikasi ke kapal laut dan pesawat terbang, di mana aplikasi teknologi lain seperti kabel tidak praktis atau tidak mungkin dikembangkan. Mungkin sekian yang bisa saya sempatkan. Apabila ada keberangat, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.